Halo semuanya, nah guys hari ini kita akan mereaction video yang berasal dari youtube Manodix Bentar, aku tengokkan ya guys Ya, Manodix Nah, Manodix ini punya inisiatif yang sangat bagus banget untuk melestarikan burung paru bengkok teman-teman Nah, burung paru bengkok ini yang itu apa? Yaitu burung kakak tua guys Nah, ini yang membuat aneh sih Bisa burung ini dilepasliarkan begitu saja Dan dibuatin kotak glodok Yang akhirnya burung tersebut mau mengambil di kotak itu guys Tapi sebelumnya teman-teman belum dilanjut videonya nih Yang belum subscribe, langsung di klik subscribe di bawah Klik like-nya dan jangan lupa di share videonya Nah, video ini aku dapat kemarin dari facebook teman-teman Lagi-lagi dari facebook Karena aku juga banyak bergabung di grup-grup facebook paru bengkok teman-teman Mungkin yang di rumah pengen gabung di komunitas paru bengkok Atau pengen cari-cari informasi mengenai paru bengkok Seperti sarang ini Yuk, kita lihat videonya guys Nah, ini videonya Teman-teman Ini main odix lagi buat Gelodok ya kan Dari Dari apa namanya Dari triplex Dan pakai Ini guys Pakai Seng di atapnya Nah, ini videonya panjang banget Coba aku cepetin ya Di sekitaran Apalah Nah, ini Gelodok-gelodoknya guys Tempat-tempatnya Wih, gokil Di atas bawah nih teman-teman Wah, tuh Mantap, mantap Keren nih Nah, ini Wah, itu dalamnya Ini kondisi dalamnya Ini foto-fotonya Nah, itu teman-teman Teman-teman bisa lihat Disitu Ini main odix nih Pakai Kamera CCTV ya Dan ini Gak tau juga sih Burungnya itu Memang burung dia Atau Burung liaran Oh, enggak Kayaknya ini burung manodik sendiri guys Kayaknya ya Ini Itu tuh Itu burung kakak tuanya itu Sedang di dalam kandang Sepertinya Di dalam itu Di dalam ini belakang rumahnya ya Ya, mungkin Sudah terlalu jinak banget Burung kakak tuanya Makanya Dibuatin Kandang Atau gelodok Di atas genteng Atas genteng Atas genteng Atas pohon belakang rumahnya Itu tuh Burungnya tuh Dilepas liarkan loh guys Dilek kabur Teman-teman Tuh tuh Marah burungnya lagi kepo tuh Ke tempat gelodoknya Gokil nih Gokil Ini sepasang burung kakak tua Jambul kuning Teman-teman Itu ada yang di bawah itu Tuh tuh Tiga dia lagi penasaran tuh guys Dan Mungkin bisa jadi Burung manodik Ini burung freefly ya kan Atau burung memang benda-benda zina Yang Sudah Bersahabat lah intinya Untuk dilepas liarkan Teman-teman Tuh Woi gogel Salut-salut Keren buat Manodiks Ini Youtube-nya Teman-teman Boleh ke Youtube-nya Manodiks Semoga Usaha Braiding Atau melestarikan burungnya Itu bisa berhasil Dan Bisa membuat Inspiration Unta banyak orang Karena Ini Bahaya juga bro Kenapa ya Karena Itu Kalau di Indonesia sendiri Selain ya Seperti yang di R.I. Indian tadi Dengan Indian Rineg tadi Kalau mereka di luar negeri Itu enggak Kayak orang Indonesia Bro Kalau ada burung seperti ini Mungkin dilihat mata dia Ini Enggak tahu Aku lokasinya dimana Enggak tahu juga Kemarin di Facebook Juga enggak dikasih tahu Dimana lokasinya Tapi Yang jelas di Indonesia Kalau Ada orang yang tahu Mengenai burung Seperti ini Kondisinya Ya bahaya Bahaya teman-teman Terbaiknya kenapa Tahu lah orang Indonesia Guys Kalau enggak di jebak Dimiliki sendiri Ditembak Dan lain-lain Gitu kan Ini bahaya Karena kenapa Burung ini kan Sudah statusnya lepas nih Dari kandang nih kan Walau ini masih berada Di lingkungan rumahnya Pemiliknya Cuman kalau orang Indonesia ini Ya burung lepas Dan Hinggap di rumahnya Yaudah Atau dia menemukan Burung tersebut Ya artinya Burung itu tidak bertuan Tidak pemilik Tuh Wih Gokil Gila coy Itu burungnya Sepertinya burungnya Menikmati sekali ya Senang di alam ini Mungkin sudah bertahun-tahun Mungkin sudah bertahun-tahun kali ya Burungnya ini Sering dilepas Gini sama Man Odix Mungkin Man Odix bisa Kalau nonton video ini Langsung tulis Kolom komentar di bawah Bagaimana Bisa Untuk membuat Sangkar seperti itu Boleh diceritakan kan Untuk sharing Kepada teman-teman semua Yang ada di Kolom komentar di bawah Oke Coba kita Next ya guys Videonya Ini karena videonya Terlalu panjang Coba kita cepetin Nah ini Burungnya lagi Berusaha kepu Untuk masuk Keluar Masuk keluar Di Dalam kotaknya ini Kotak Glodoknya Kalau memang Bener-bener Burung ini Mau untuk Apa ya Ternak Di Apa Berkembang biak Di alam Seperti ini Woy Jagu sekali Keren Nah ini videonya Itu tuh Burungnya lagi di bawah Guys Dividioin sama Handphone ya Kayaknya Sama Man Odix Di bawah nih Ya memang Burungnya sering Apa ya Kayaknya Sering sudah Sudah terlatih Mungkin bisa jadi Burungnya jadi Suka main Di tempat-tempat yang Pohon-pohon Di belakang rumahnya Kan kayak gitu Memang biasanya sih Burung-burung yang sudah lama Di suatu tempat Biasanya kita Gak khawatir lagi Kalau burungnya itu Bakal kabur gitu Jauh Jarang guys Kalau burung Perot Atau perubengkok Biasanya dia main Di sekitar rumahnya Ya disitu Disitu aja Kayak gitu Jadi gak Gak takut Gak khawatir Burung ini bakal Escape Jauh lepas Jauh lepas kayak gitu Jarang banget Kecuali memang Burung-burungnya yang Belum terlatih ya Itu bakalan ada Ya ketakutan lah Untuk pergi Itu Untuk escape Sepertinya iya sih Ini kandangnya Di belakang rumahnya Jadi memang Burungnya sudah Sudah familiar Dengan lokasinya Jadi gak Gak begitu Apa ya Riar Dan akhirnya kabur Apalagi burung ini Sedang berpasangan Gitu kan Dan ya pasti Sama pasangannya terus guys Ini kalau Seandainya ada Burung kakak tua lain Yang lewat Atau Yang Ya dekat lah Intinya kesini Bakal nyamperin nih guys Bisa jadi bandangan nih coy Bisa jadi pancingan kan Tapi gak tau juga Ini dimana lokasinya Kalau di sekitar lokasi Papua mungkin Di Sulawesi mungkin Wah Bisa Bisa membuat Burung kakak tua yang lain Menjadi Mancingan juga nih guys Datang juga kesini Keren Keren Kita lihat lagi Wow ini View Apanya guys View View dalamnya Dalam Kotaknya Nah ini View dalam kotaknya Seperti ini Yang penting Burungnya mau masuk Dan penasaran tuh Sudah Oke punya kan Karena gak mungkin juga Kita buat Pohon Dilubangi guys Kayak di Alam aslinya Karena Kalau dilubangi Susah teman-teman Melubangi pun Pohonnya itu Harus pohon yang besar kan Kalau gak besar Nanti Malah Gak cukup sama burung kakak tuanya Karena burungnya besar Nah ini Burungnya bertengger Gokil Bertengger Di Pintunya Di tempat pintunya itu Besar juga Kocoknya Gokil Aku gokilnya sih Membuat Kagetnya ya Surprise nya Burungnya itu Gak kabur Tetap berada Di lingkungan rumah Itu sih yang Mantap lah itu Yang menandakan Memang Burungnya ini Bener-bener Sangat Genak sekali Gitu guys Tuh Ini kan Berarti di bawahnya itu Eh Tapi ini Mungkin di View nya Kayaknya Di apa deh Di dalam Jendela lah Ngambil gambarnya Atau Kalau ada manusia Atau Netap ini Burung ini memang Burung liar Tapi karena Sudah lama Di tempat ini Jadi Mainnya Tetap disitu-situ aja Dan juga Kalau Ada orang yang nyamperin Mungkin bisa jadi kabur Tapi kalau gak ada orang Bisa jadi Cuman main-main disitu Tapi kita gak tau juga sih Yang tau Hanya pemiliknya guys Woh itu guys Keluar dia Jantan Bertinanya Nah Ini Ada tulisan Apa nih ya Burung Sengaja Dilepaskan Jangan usik Upaya Plastarian Woh Gokil Gokil Nah Ini yang burung Yang dilepaskan Sebelah mana Di belakang rumahnya Takutnya Di belakang rumahnya Ada orang yang mantau Dari jauh Dari pake sniper Waduh Bahaya Jangan usik Upaya Plastarian Atau Manodik Sini Suka Melepas burungnya Di sekitar rumahnya Burung apapun Itu sangat Ya Appreciate banget sih Gokil Gokil Nah Ini Burung Sengaja Dilepaskan Jangan Usik Woh Mantap Jadi Kayak gitu Teman-teman Videonya Ini semoga Menjadi Inspirasi Banyak orang Dan Semoga Gak ada orang Juga yang usik Karena bahaya Juga ya Kalau seandainya Burungnya Diusik Oleh orang Gak bertanggung jawab Akhirnya Burungnya Dipok-kabur Atau Ditembak mati Itu Gimana ya Orang Indonesia Ini kan Apalagi anak-anak Ya Anak-anak itu Jail banget Kadang-kadang Kalau ada burung kan Bukan hanya dia Yang melihat Tapi Membawa teman-teman Yang lain Yang membuat Burung itu Semakin kayak Terganggu dengan Kehadirannya Dan Yang bahaya lagi Dia bawa batu Bawa ketapel Pahaya Itu Semati Burungnya Nanti Tembak Atau Burungnya Kapur Setres Bahaya Kayak gitulah Ya mungkin Ada lagi Manodeks Manodeks Yang lainnya Di Indonesia Supaya Upaya Plestarian Burung Khususnya Burung kakak tua Itu bisa Lebih Banyak lagi Dan Mungkin Bisa menjadikan Indonesia Terlepas Dari Semua Burung kakak Eh Semua burung Paru bengkok Itu dilindungi Jadi Biar kayak Negara lain Negara lain kan Burung paru bengkok Di negara lain Itu gak ada yang Dilindungi Jadi Kayak Disana Freedom banget Dan memang Bebas Tapi kalau di Indonesia Sampai burung Serindit pun Sekecil itu Dilindungi Itulah Indonesia Jadi makanya Semoga Banyak orang-orang Yang lebih Respect lagi Yang lebih Care Terhadap Plestarian Ya terkadang Ada Sultan pun Yang Membuat kandang Secara besar-besaran Dan Melestarikan Burung itu Secara banyak Dan itu Burung-burung Dilindungi Indonesia Malah ditangkap Nah ini kan Ya Gimana ya Teman-teman bisa menilai Sendiri lah Kadang ya Burung yang dari Luar negeri saja Diklaim milih Indonesia Dan akhirnya Pemilihnya ditangkap Itu Jadi Gimana gitu kan Jadi mungkin Ya Semoga yang nonton video ini Teman-teman bisa makin tersadar Dan Semoga Merubah pola pikirnya Yalah Indonesia ini Bisa menjadi lebih baik Dan Ya Bisa meniru negara lain Di dunia perburungan Kayak gitu sih Oke Kayak gitu aja teman-teman Makanya Burung luar negeri Kalau sudah dimasuk Indonesia Mahalnya Minta ampun guys Karena itu Kita Ngambilnya Banyak Banyak Proses Dan Biayanya juga Gak murah Makanya Ya karena kenapa Burung di Indonesia sendiri Kita orang Indonesia Pengen Pelihara burung Poro bengkok di Indonesia sendiri Jadi Dilindungi kan Gitu Jatuhnya Karena ya memang Populasinya sangat sedikit Karena kebanyakan diburu Dan Kadang mati sia-sia Ya Dak Diimbangi juga Dengan upaya Pelestariannya Makanya Jadi seperti itu Semoga Semoga Kedepan Bisa menjadi lebih baik lagi Dan Semoga Banyak orang yang Berusaha Melestarikan Burung poro bengkok di Indonesia Sehingga Jauh dari kepunahan Jangan lupa teman-teman Klik subscribe di bawah Klik like-nya Sampai berjumpa Di next video Bye